Nah, untuk membuat yang problem, ini kita generate seperti kemarin ya, rails, g, controller, kemudian problems. Nah, dia akan bikin di sini, problems controller dan sebagainya, cuma ini dia tidak bikin routingnya ya, jadi kalau kita di sini, ini belum muncul routing untuk si problem. Jadi di sini kita bikin dulu routingnya, config, route, nah di sini kita tambahin, kemudian kita tes lagi, nah di sini sudah muncul ya problem. Kalau sudah, selanjutnya kita, tadi sudah ada controller, selanjutnya kita generate yang ini ya, rails, generate, bootstrap, tim, problems. Nah, dia bikin view-nya di sini, sekarang kita coba tes. Nah, di sini tentunya seperti kemarin, dia belum ada objek ini ya, problems ini. Oke, jadi kita edit, vim, cp, controller, problems, nah di sini kita define, dev, index, kemudian di sini kita, dia sudah ada pagination, jadi langsung add problem, sama dengan problem, pg.net ya. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Per page ya, nanti bisa didefine lah. Nah, coba kita tes lagi. Oke, ini sudah muncul, tapi dia kan masih kosong ya. Nah, sekarang kita implement new. Nah, di sini new masih kosong. Dev, new. Nah, di sini cukup add problem sama dengan problem new. Nah, di sini sudah muncul ya. Cuma di sini ini belum menjadi kombo ya. Kan kita maunya dia jadi kombo kan. Nah, untuk menjadikan dia kombo, kita harus edit di sisi ininya. Vim, app, view, problem, new, form ya, form. Dia pakai partial. Jadi, yang kita edit di form-nya. Nah, yang beda kan ini ya. Mana dia? User ID. Nah, ini ya. Ini kan harusnya pakai kombo. Nah, kombo itu. Di sini kita menggunakan form helper. Dia bilang pakai collection select aja yang paling gampang. Ya, di sini add, collection, select. Nah, kemudian di sini adalah nama objeknya ya. Dia bilang di sini user. Kemudian koma. Nah, di sini nama field yang mau jadi, apa, yang ada di dalam kelas problem. problem, yaitu user ID. Kemudian sumber ininya, yang mau diluping datanya dari mana. Berarti user all. Nah, selanjutnya ini yang akan muncul di option value-nya, yang akan dikirim ke server. Ya, jadi kan ID ya. Kemudian ini yang tampil di caption-nya. Ya, jadi di sini full name. Full name boleh ya. Yang lain juga boleh. Oke, nah sekarang kita coba tes dulu. Error ya. Yang define merge. Oh, ini dia salah parameter biasanya. Kayak gini. Nah, mungkin pakenya yang ini. Jadi, yang depan nggak usah. Nah, seperti ini ya. Ini style-nya masih salah ya, karena nanti kita harus pasang kelasnya lagi ya. Oke, nah yang produk sama. Jadi, tinggal di ini aja. Tinggal diganti di sini. Collection select. Ini produk ID ya. Kemudian ini produk all. Kemudian ini... Name. Nah, gini ya. Oke, sekarang kita tes. Nah, status juga ini nanti kita ganti ya. Sekarang kita isi dulu aja. Coba tes. Create problem. Masih belum ada ya. Nah, kita akan coba dulu. Apakah dia udah berhasil create-nya. Create. P sama dengan... Problem. New. Problem. Params. Nah, params ini kan kita define jadi private method ya. Dev. Params. And. Params. Problem. Permit. Apa aja? Title ya. Title. Description. Status. User ID. Produk ID. Produk ID. Okay. If. Pay. Save. Place. Notice. problem ptitle sudah tersimpan kemudian setelah itu kita redirect to action index else render new wrong number of argument salah oh require oke udah masuk ya nah sekarang kita mau yang ininya juga dia sebagai combo ya nah kita bisa langsung pakai ini nih apa pakai option for select ya status status ini yang i i i i i i selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati